Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Capres dan segenap teman-teman dari Partai Demokrat dan juga PKS dan teman-teman wartawan Ya betul tadi terjadi pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya, tempatnya di Wisma Nusantara, lantai 28 Kebetulan saya tidak di situ karena saling menghormati untuk tidak biarlah luas Tetapi saya di samping persis ya, artinya dialog-dialog kita mendengarkan Tapi dialog itu memang masing-masing menyadari, perlunya semuanya ini adalah untuk bersatu Karena itu clear, bahwa kalau selama ini ada dibaca, karena memang manifest ya sifatnya Bahwa sudah ada koalisi ini, koalisi itu, bahkan ada disebut cawe-cawe dan sebagainya Itu adalah sebuah fakta sosial politik, tetapi lantas kedua tokoh tadi sepakat Bahwa ini tidak boleh dibiarkan, karena ini akan juga bisa mengancam Artinya akan menimbulkan dinamika-dinamika yang kadang-kadang tidak perlu Bahwa betul dalam konteks kompetisi pasti Tetapi setidaknya tadi apa yang disepakati bersama Bahwa masing-masing menghormati keputusan politiknya Termasuk, mohon maaf ya, kita sebut dalam hal ini Pak Luhut Itu menghormati apa yang sudah dibutuskan oleh Pak Surya Itu dalam hal ini Nasdem, dalam konteks kontestasi sekaligus Menyangkut misalnya Pak Anies, itu secara eksplisitnya begitu Kedua adalah sepakat bahwa Sekali lagi, merefer apa yang pertama tadi Harus diciptakan situasi yang kondusif Bagi kompetisi-kompetisi yang lebih fair Lebih jujur, lebih adil, dan sebagainya Kenapa? Tadi saling mengingatkan Mohon maaf, Pak Surya juga mengingatkan Kalau kayak gini-kayak gini, ada sebuah situasi Yang menjadi tidak berimbang dalam image Bahwa seolah-olah ada dalam hal ini Misalnya, pemerintah atau presiden yang berpihak kepada calon tertentu Dan sebagainya, itu seyugianya dihapuskan Dan itu sepakat di level itu Tentang nama, betul ada diskusi dan sebagainya Tetapi sekali lagi, tidak etis Betul, Pak Luhut juga meng-endorse Kalau bahasa kalian kan meng-endorse ini, meng-endorse itu, dan sebagainya Dan itu menjadi diskusi yang luar biasa Tadi Pak sempat menyebut Ah itu sudah, kami sudah mengerucut menjadi lima nama Memang tanya, siapa saja Waduh itu tim yang menggodok Dan kita sepakat akan diserahkan ke calon presiden Jadi itu tadi Apa, semua suasananya sungguh luar biasa Intinya ada suasana yang coba dibangun Demi baiknya ini negara bangsa ini ke depan Itu saja Soal imannya Nasdem gimana? Wah, kalau imannya Nasdem Nah makanya Jadi ada godaan-godaan dan sebagainya Sempat dikemukakan Ya ada kritik Pak Surya Hal-hal yang demikian tidak perlu dilakukan Kalau Nasdem jelas Sampai Pak Surya yang menyebut Kami sudah firm dan sebagainya Sebagai partai politik yang berkeputusan Tidak semata-mata untuk kepentingan elektoral Baik itu partai maupun dalam konteks Hal ini adalah capres Tetapi lebih pada pilihan-pilihan moral etik Yang memang harus dilakukan Sebagai partai politik yang punya hak konstitusional Bahwa presiden dan calon presiden Dicalonkan oleh partai politik Atau gabungan partai politik Sebatas itu Dan memang Tadi juga dipertegas Bahwa kita akan tetap mensukseskan Pak Jokowi Sampai term tahun 2024